Intro Sebenernya ini kita pakai topi natal begini boleh gak sih? Ini topi natal kan? Iya emang kenapa ya? Maksudnya ini udah masuk gitu Opening Lu maksud gue ya lu kasih kode lah Ulang lagi ulang lagi Jadi boleh? Natal Enak ya Emang boleh pakai topi beginian ya? Emang ada hubungannya sama Natal? Sejauh ini gue nanya sama orang pelayanan namanya Niko Mariadi boleh? Karena dia kalau pelayanan juga suka pakai topi-topi begini cuy Terus sok asik juga gitu Ya orangnya juga begitu lah kok Hari ini akhirnya kita kembali lagi boleh? Setelah kita vakum lama Dan video kita agak dragging dikitnya Maksudnya ngedrek-drek gitu ya? Bukan dragging dikit banyak banget Udah lama karena si Manuel juga Fana juga ya Mulai Karena gue masih kuli Lu kan udah bos Enak Bisa nyuruh-nyuruh ngelayan Kalau gue mesti kerjain sendiri Gitu lah Apalagi lu kan katanya suka memonopoli karyawan-karyawan lu semua kan? Bener-bener Bener-bener Jadi emang miskinnya tuh udah di tangan gue juga Bener Enak jadi lu Kalau gue kan masih enak kuli Natal ini Natal gitu Tapi sebenernya hubungan gak sih ini ke Andre? Ini ke Andre yang mana nih? Ada dua ke Andre Masih lucu nih kan? Maksudnya gue shopee gitu Akhirnya menjadi culture Bener Emang gimana itu? Tanah kopannya? Iya Kalau menurut cerita sih Sebenernya kan yang pakai topi begini kan topi Santa nih Iya Santa Claus Ya Santa Claus itu kalau menurut cerita sih dari Saint Nicholas kan? Jadi Saint Nicholas itu adalah salah seorang yang menurut cerita katanya Dia itu suka membagi-bagi ya Kado Kado Membagi-bagi makanan buat orang-orang yang miskin dan sebagainya Jadi akhirnya dalam sebuah dalam kebudayaan atau tradisi gereja Saint Nicholas ini kemudian diangkat menjadi seorang toko Dan kemudian terinspirasi lah dalam tradisi Natal Akhirnya jadi Santa Claus gitu ceritanya Oh gitu Jadi tidak berhubungan sama agama? Kebudayaan berarti? Iya Kalau lu bilang gak ada hubungan sama agama ya masalahnya si Saint Nicholas itu sendiri kan ya Tapi intinya hari ini kita membahas soal Natal sepenuhnya Betul Maksudnya di luar sana ya kok ya Yang Natal tuh harusnya begini-begini-begini gitu Begini-begini-begini gitu kan Dan sekarang kita kedatangan orang yang sudah sangat expert di bidang Natal Iya kan? Maksudnya gue ini adalah kedua tokoh yang akan merubah sejarah Natal di Indonesia ya Iya kan? Tapi mungkin? Mungkin bener Jangan ketau dulu mungkin lah sebetulnya Mungkin betul Apalagi kok Andre ini kan juga kolok-kolok pakai pantun Wah Dengar-dengar udah siap utarin juga sih pantun Oh tidak Cuma dong pantun Gak bisa Kok-kok pantun ntar kita jedok-jedokin di tiktok aja deh Iya gitu Nah Iya kan? Tapi hari ini kita bakal ngebahas soal Natal one on one Eh one on one One on one One on one One on one ya Jadi kita bakal bahas beberapa pertanyaan yang tentunya menjadi keresahan kita ewele Betul Bukan keresahan sih Penasaran aja sebetulnya Penasaran Dan ini juga pertanyaan dari Niko juga ya Tapi ini kita kedatangan ke Andre Tunggal Dari gereja yang tidak bisa dimention Karena ketakutan beberapa pihak terkait Iya Enggak kok Siapa yang tak ada Enggak Rumor kok kenapa sih Kenapa mau nyebelin rumor Gimana sih Bisa begitu ya Sama kok Andre Gembala kita ya wele Tadi Enggak mohon maaf deh Kita tadi udah pertanyaan pertama nih Kenapa lu perkenalan lagi Kan tadi udah Kan takutnya belum ada yang tau Oh ya bener sih Tapi kalo ini gue rasa udah banyak yang tau Gembala kita yang belum banyak yang tau sebetulnya Bener-bener karena jarang tampil Betul Tampilnya cuma di gereja kita doang Iya dia kurang laku Iya Susah emang kalo yang kayak gitu-gitu emang Iya Orang tuh gak mau denger yang kebener gitu Bener Orang denger yang mau denger aja sebetulnya Tapi itulah namanya kekristenan Bener Mari kita berdoa Ngomong-ngomong soal kristen Kita kan kristen berarti percaya Yesus ya Iya Gua mah percaya banget Iya Itu bener gak sih Kelahirnya tuh 25 Desember Karena kita kan rata kan 25 Desember kan Iya Itu kan merayakan kelahiran Kristus katanya Apakah betul 25 Desember Atau mungkin dia malam satu suruh atau gimana Iya Ini Mak Mak Cina Mane yang akhirnya nyata tanggalan nih Gitu kan Ini Mas Yo Ayam nih Katanya Siapa yang bisa akhirnya Wah 25 Desember nih Nah ini dari siapa nih Nah coba nih coba jawab Gua boleh kasih sumbang pendapat ya maksudnya Sebenernya Alkitab sendiri kan gak mencatat tuh Mengenai waktu tanggal dan tempat yang kita tahu Cuma pada waktu itu adalah ada gembala di Padanggurun tuh Ya kan ada gembala di Padanggurun Dan Padang Rumput Oh Padanggurun Padang Rumput ya maksudnya itu Terus ada malekatnya kan Muncul Iya kok jangan Padanggurun Soal itu John Wick Oh iya 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 Sorry ya Slip of the tongue Di Padang Rumput Iya di Padang Rumput Jadi muncul malekatnya Dan disinyalir sih itu kan masih musimnya Seharusnya musim panas Bukan musim dingin seperti Desember Oke Cuma itu doang petunjuk lunya Dan kalau tanggal 25 Desember sih Banyak teori-teori yang berdar Tapi umumnya orang berpikir Katanya itu dibuat oleh orang-orang Romawi ya Untuk memperingati katanya Merayakan Dewa Matahari juga Jadi dianggapnya begitu Padahal gak begitu yang gue percaya Karena kepercayaan terhadap Dewa Matahari sendiri Itu lebih ada lebih dulu Dibanding kelahirannya Yesus sendiri Oke Jadi pendapat itu pun gue masih kurang ini Kalau gue kurang-kurang mungkin bisa ditambahin ya Jadi bukan ada tanggal exact 25 Desember Adalah akte kelahirannya ada Dan dipercaya Wah sepertinya gak begitu Itu aktenya di luar nikah apa-apa kok? Gak Kan belum ada akte dia Kelurahan juga belum ada Gak usah ada akte Gak kita ada juga kadang gitu ya Ngapain Yesus punya akte? Ngapain nih Orang kan juga butuh buat bikin PPJS Tapi kan Gak ada yang tau lu Lu mah juga sembarangan Jewe lu Tapi gimana tuh kok? 25 betul gak? Desembernya mungkin Kalau kata kontri gak setuju Kata lu kok gimana kok? Kita kayak mau lagi debatin dia nih Iya Tapi akhirnya kan jadi konsensus umum gitu ya Jadi 25 ya Dianggap Gua kira karena bagus aja gitu Iya Kalau bagus nomornya ya Iya 25 Emang gimana tuh kok antong? Jadi ngomong tentang 25 Desember itu Gua setuju Tadi 25 Desember itu kayak semacam Satu tradisi yang udah diturunin aja Turun-temurun Cuman kalo kita mau coba mencari-cari tau ya Maksudnya apakah Yesus tuh lahir kira-kira tangga berapa? Alkitab tidak pernah menjelaskan tangga berapa Karena Ada satu kepentingan bahwa memang pada hari itu Tradisi merayakan ulang tahun itu bukan tradisinya Kristen Sama sekali Dan Kristen tidak merayakan tradisi ulang tahun Pada saat itu Pada saat itu Oke Cuman Kalo kita misalnya melihat beberapa petunjuk Kita bakal ketemu nih ya Beberapa petunjuk dari Alkitab Bahwa kapan sih Yesus kira-kira lahir Nah Alkitab mencatat bahwa Waktu itu Gabriel Gabriel bukan tetangga lu bukan Gabriel Gak lucu ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Semua memang sudah berusaha Tapi endingnya yang lucu tetap kita kan Anda harus bagi kebenaran aja sih Oke 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 Jadi Gabriel itu kan waktu datang sama Maria Lalu kemudian kan kasih tau Bahwa kau akan mengancurkan sebagian suami Gabriel ini malaikat ya kok ya Malaikat bukan pemain bola Iya bukan Nah terus kemudian kan dikasih tau Dikasih tau bahwa Ketahuilah tandanya adalah Sanakmu Elizabeth Itu sudah mengandung Oke Mengandung pada bulan ke-6 Nah itu menarik Jadi itu Itu jadi satu clue ya Nah sekarang kita tarik lagi Elizabeth Ya Elizabeth Dan Zakaria Suaminya Itu kan punya anak Yones Pembaptis Nah pada saat kapan kah Elizabeth dan Zakaria ini Istilahnya Mulai mengandung Si Elizabethnya Nah kita akan ketemu bahwa pada waktu itu Si Zakaria masuk Dan dia kan dari golongan Abiyah Dari Imam Abiyah Ya waktu dia masuk Melayani Tuhan itu kira-kira Diberikan semacam sebuah penanggalan ya Jadi menurut catatan dari perjanjian lama Golongan Abiyah itu masuk Pelayanan Karena imam-imam itu dibagi berdasarkan sif-sifnya mereka Nah waktu mereka masuk pelayanan dan sebagainya and so on Kira-kira diperkirakan si Elizabeth ini Atau Zakaria ini ketemu dengan dikasih kabar bahwa dia akan Elizabeth akan mengandung dan melahirkan Yones Pembaptis itu kira-kira kalau di kalendernya kita itu kira-kira di bulan sekitar bulan ke-6 Bulan 6 ya bulan ke-6 kalendernya kita Jadi kalau kita ambil bahwa Maria waktu itu dikasih tahu kamu akan mengandung Dan tandanya adalah Elizabeth itu sedang hamil di bulan ke-6 Kira-kira dari bulan 6 berarti tambah 6 Berarti bulan 12 Jadi bulan 12 itu kira-kira Maria dikasih tahu bahwa dia itu sedang hamil Dia akan hamil, akan mengandung Sehingga kalau kita pukul 9 bulan Maka kira-kira Yesus lahir bulan September Bukan Desember Jadi September sekitar September tengah September akhir kira-kira Oke berarti acara Natal kita next di September Yang dateng siapa yang dateng? Yang dateng siapa dari September? Kebenaran itu buka Hadiri lah perayaan Natal September 25 siapa yang dateng gue tanya? Artinya ada lagu September ceria Benar sih Maksudnya kita boleh coba anti mainstream Tapi kan September ceria nya gak ada Yesus-Yesusnya September ceria Yesus gak ada gituannya Iya bener Gue setuju dengan itu Tapi kalau kita bisa mendobrak kebudaya itu Kita keren banget well Lebih ngapain sih Lebih ngapain kita mendobrak kebudayaan itu Biarin aja udah Desember 25 Gue mau nambahin sedikit Jadi ceritanya yang soal masalah hari Dewa Matahari itu kan Oleh Kelompok tertentu Mereka kan suka cari-cari gara-gara nih Sama kekristenan nih Lalu bilang oh kristen merayakan hari raya pagan dan sebagainya Betul betul The point is waktu itu Kita mesti mengakui bahwa memang hari raya di September itu ada hari raya Menurut kebudayaan Roma itu ada hari raya namanya Saturnalia Jadi Saturnalia itu adalah merayakan Dewa Saturnus Dimana itu adalah perayaan musim panen Oke Jadi bulan musim dingin itu berakhir Lalu ditandai dengan dimulainya musim semi Dan itu dirayakan memang di sekitar minggu-minggu akhir Desember Atau orang sering pakai tanggal 25 Nah waktu itu ada kaisar Roma Kalau gak salah kaisar Justin yang pertama ya Jadi dia itu memberikan satu makna baru Makna baru terhadap hari raya Saturnalia itu Demi supaya apa? Demi supaya ya ada kepentingan untuk supaya Istilahnya itu menunjukkan satu agama baru Ya you know lah waktu itu memang agama itu dijadikan politik Ya politik agama Agama itu kebanyakan politik Bahkan hari ini pun kita mesti menerima bahwa agama dijadikan alat politik kan Iya Jadi demi kepentingan supaya bisa dirangkul oleh semua orang Dan semua orang pada waktu itu merayakan Saturnalia Maka diberikan satu makna baru dimana Saturnalia itu adalah hari raya Yesus Jadi bukan Yesus dewa matahari bukan Bukan Tapi dia kasih satu makna baru Kayak gitu kira-kira Soalnya pemahaman orang-orang jadinya gara-gara teori itu Berpikir wah gak mau merayakan natal tuh bro Iya Karena dianggapnya perayaan natal adalah perayaan merayakan dewa-dewa pagan Oke Disinyalirnya seperti itu Padahal itu ada cerita dibalik itu Kenapa-kenapa dan kenapa Berarti beberapa gereja di Indonesia ada yang gak ngerayain natal kok? Ada Aliran yang gak ngerayain Ada aliran yang gak ngerayain Dengan perspektif bahwa itu merayakan Mereka menganggap itu adalah hari raya pagan Iya perayaan dewa-dewa pagan Jadi what for dirayain Berarti miss secara historik dong mereka kok sebenernya Sebenernya bukan miss secara historik Mereka menggunakan historik itu justru yang mengatakan Oh ini adalah hari raya pagan Cuman kan menurut gue asumsinya lemah Asumsinya lemah itu karena apa? Karena masalahnya adalah untuk mengganti atau memberikan makna baru itu Tidak gampang Tidak gampang Gak ada masalah gitu loh Kayak misalnya pohon natal Ada pertanyaan gak soal pohon natal? Ada 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 Bridgingnya bagus nih bridging Gak apa-apa lanjut aja Kenapa pohon natal itu selalu pohon cemara? Kenapa gak pohon kelapa? Iya betul Karena enak tuwoyo sekalian Puping gajah Ini udah pindah nih yang pohon natal ya? Iya pohon natal Kalau dari yang gue tau sih kenapa pemilihannya pohon natal Kalau diperhatiin pohon natal itu kenapa dipilih menjadi Pohon cemara dijadikan pohon natal Simbol ya kan? Itu karena setiap musimnya warnanya gak pernah berubah Jadi melambangkan sebuah kekekalan gitu loh Warna musim dingin Kalau di Eropa kan musim dingin Atau musim sendiri kan rontok daunnya Atau berubah warna daunnya Sementara pohon cemara ini tetap hijau gitu All the season Kecuali kalau kena salju ya kelihatan putih-putihnya Tapi basically pohonnya juga hijau Tradisinya begitu sih jadi Jadi karena begitu dianggapnya melambangkan sesuatu yang kekal Ya diambillah simbol cemara ini Menjadi pohon natal gitu Ini tradisi Eropa Tradisi Eropa Jadi memang orang menggambarkan Jadi kan diberikan sebuah makna baru Makna baru adalah Yesus itu Kelahiran Kristus itu Memberikan kehidupan sepanjang masa Memberikan kehidupan kekekalanan Gak ada urusan sama agama ya sebetulnya Maksudnya ini cuma kebudayaan Eropa lagi kayak tadi ya Iya Jadi kalau misalkan ini saya hias ketupat gak masalah dong sebetulnya dong Ketupat punya makna sendiri disini Oh ketupat punya makna Ketupat disini punya makna sendiri Oh iya bener bener Ketupat disini punya makna sendiri ya Oke oke Ini namanya manual ya Cari aja guys Tapi gue kan Gue kan besarnya di Ambon nih Di Indonesia Timur nih Di sana orang gak pasang pohon natal semata Oh iya Jadi di jalan-jalan itu dipasangin lampu hias Lampu hias Lampu natal Terang Pohon mangga Pohon jambu Pohon cabai Pohon gitu Pasang aja semua lampu Nah jadi maksudnya itu kan budaya Kultur ya Jadi Sebenernya kalau misalnya ya Kekristenan itu merambah mulanya dari Indonesia dulu Mungkin pohon mangga yang diambil Bisa jadi Atau pohon kepaya gitu Iya bisa jadi Bisa jadi Jadi it's all about tradisi aja Cuman kulturan tradisi Jelas gak makin pohon pisang Gak mungkin Dipukulin terus Iya Jadi gak makin pohon pisang Tapi pasti mungkin impactnya juga dari misionaris Sejaman dulu dari Eropa datang kesini kok mungkin ya Iya tentu Yang ngebawa kulturnya gitu Dan yang bikin kultur natal itu menjadi begitu Ini kan adalah kultur western kan Ya kita menyerap begitu banyak kekristanaan itu kan Mulanya dari kulturnya Eropa atau Amerika Amerika kan membuat natal itu menjadi sebuah festival season Dan akhirnya kan orang lebih peduli Santa daripada peduli Yesus Bener Nah gitu Bener-bener Karena Santa sih lebih ikonik ya Iya sih Sering mangku-mangku cewek kalo foto Astaga Kenapa cewek? Bukan anak kecil Anak kecil Kalo lu yang dipangkul Santakos kan lu kegedean kok Iya sih bener Anak kecil Anak kecil Kok jadi cewek Iya bener-bener Dia mungkin melihatnya di tempat lain ya Tapi ngomong-ngomongin si Santa kok Sebenernya kan tadi udah sempet lu jelasin Santa kayak gitu Tapi sebenernya secara mitologi ini akhirnya kan berkembang jadi luas banget kan Kayak misalnya kita dapet cerita soal lu bikin doanya Terus sepatu dikasih rumput Terus bisa datang tuh dari cerobong asap Kan kasian kalo rumah-rumah kita kan gak punya cerobong asap Datangnya dari mana? Kroset dapur Gak bisa juga Gak muat Iya kan Laganya kalo kita terbang kan banyak kabel internet Iya bener Maksud gue Berarti pertandanya wifi mati Iya Maksud gue akhirnya mitologi kisah itu kok Sebenernya itu adalah over glorifying kisah Natale biar jadi pop culture yang menarik Atau sebenernya memang ada kisah konkret nih gitu? Hmm As far as I know ya Menurut gue itu cuman kayak tradisi-tradisi yang berkembang secara localized Dan akhirnya menjadi dibumbu-bumbuin kan you know lah Kayak misalnya satu kisah tuh ketika makin unik makin apa akan makin gede Jadi itu bukan sama sekali bukan satu kejadian atau gimana ya yang setau gue ya Jadi kalo ngomong over glorified juga over glorified kisah Natale menurut gue sih engga Tapi ini adalah bumbu-bumbu yang terus ditambahin dalam season Natale Jadi kita memang mesti bedain ya Maksudnya apa yang selama ini kita rayakan soal Natale Kita mesti ngakuin bahwa ini warisan budaya barat Warisan budaya barat yang membuat kelahiran Yesus itu tidak sekembali ke makna original kelahiran Yesus Tetapi melepaskan Yesus dari kisah Natale itu Dan menjadikannya kisah Santa Kisah anak-anak yang minta hadiah Kisah apa namanya si Rusa Idung Merah itu Rudolf dan sebagainya Ya udah kisah-kisah kayak gitu Kisahnya jadi kapitalis ya soal hadiah, belanja, sale dan kawan-kawan Betul dong kapitalis Dengan membawa agama akhirnya bisa naikin sales nih gitu Ya 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 Nama persembahan juga naik ya kalo Natale ya Bisa jadi Nanti aku tanya ko Daniel ya Iya 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 Kau Daniel boleh kasih screenshot laporan file lu Tapi ini ko baru googling nih dok Ternyata ketupat tidak ada hubungannya sama agama Oh gitu ya? Iya Jadi ketupat itu masuk Indonesia abad 15 di kerajaan Demak Oh Jadi tidak hubungan sama agama Jadi gak apa-apa kalo kita udah jadi Oh Natale pake ketupat Nah tapi udah jadi simbol agama masalahnya Betul sih Nah itu namanya kan makanya itu kan sebuah pemberian meaning Kak Betul Karena hal ini kan jadi tau Jadi maksudnya tadi kalo aku boleh tambahin memang kita mesti bisa bedain antara Tradisi Natal dengan makna Natal yang sesungguhnya Yang mungkin aja gak ada Yang bahkan gak ada kaitannya dengan semua yang terjadi sekarang-sekarang ini Betul Ada juga yang gak ada kaitannya Apa tuh? Yaitu Xmas Banyak orang membuat masalahnya katanya Xmas tuh bukan Christmas Karena kalo lu ketik Xmas itu di situs yang berpendidikan Gua udah tau arahnya kesana Gua udah tau arahnya kesana Coba coba Itu situs edukatif Itu kalo lu tulis Xmas tuh yang keluar bagus Seasonal gitu Seasonal Oke 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 Tapi kenapa maksudnya? Boleh gak sebenernya? Gue kayaknya gak mau jawab pertanyaan gitu Saya juga agak males sih Gak maksudnya Ini nanya bego nih nanya nih Nanya nih Nanya nih Ini nanya jadi jemaat ternyata Ternyata jemaat kita ada yang tidak berpendidikan juga Boleh liat kalo yang pertanyaanya pasti koeddy Sejadi sih Tapi sebenernya boleh gak sih ko disingkat-singkat Christmas jadi Xmas atau apa gitu As far as I know ya As far as I know sendiri Xmas itu sendiri kan mengambil dari bahasanya bahasa Greek gitu bahasa Yunani ya X itu memang artinya Christ gitu Oh iya Coba entah kenapa Entah kenapa kok seperti yang Aldo ngomong begitu di ketiknya Jadi genre gitu ya Jadi Tapi sebetulnya Aneh gitu Secara Ini as far as I know ya Secara Secara arti gak apa-apa dong Kalo misalnya kita Ya kepalanya tapi kesana dong arahnya Jangan kepalanya yang dia punya tadi Yaitu Sama kayak Itu publik bukan gue loh Gue gak pernah gitu Iya Semoga publik gak mikir kesitu juga sih Iya Semoga juga Kalo publik gak mikir berarti kan cuman gue berarti Salah juga gue Gak maksudnya kan tergantung kita konotasinya atau kita arahnya tuh mau kemana kan Sama kayak kalo kita ngomong Cina dan Eh Cina Kan beda kan artinya kan Tapi kan Sama sama Cina Maksudnya gitu kan kesana toh Iya Kita berharap kan positif-positif aja ya Iya Lagian alay juga banyak yang nyan diganti jadi X kok Iya bener 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 Apa kabar X Apa kabarnya Banyak kayak gitu Itu lu dong kayaknya Gue gak pernah melalui season itu sih Sorry ya Gapapa sih gak masalah ya Tapi emang berarti aman-aman aja kok untuk Orang-orang Kristen ngucapin Christmas dengan Xmas gitu Gak masalah Fine menurut gue gak masalah Gak masalah Konotasi yang kita maksud adalah Sekarang Sekarang masalahnya tergantung budaya Jika di masa depan misalnya di 5 tahun lagi 10 tahun lagi Konotasi Xmas itu sudah jelek banget Ya mending gak usah pake gitu Karena kan kita hidup di tengah-tengah budaya Bener 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 Kita kan fleksibel Oke ngomongin masalah fleksibel Hmm Bagus banget nih Rijung ini Ngomongin dalam fleksibel Iya 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 Ada tiga orang Iya 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 Yang fleksibel Yang fleksibel gitu kan Bisa tuh dia jalan jauh-jauh Iya bener bener Menuju Menuju Kelahiran Tempat Tuhan Iya kan Kan fleksibel Iya kan Terus dia bawa hadiah Yang harusnya apa kek Maksud gue bisa PS4 kek Iya Maksud gue Setidaknya stroller lah Maksud gue Karena kan ada bagaimana lagi Bener bener Botol susu Iya bener Bantal guling Atau karsit Maksud gue Kenapa dia bawa ini Hadiah-hadiah yang menurut gue gak penting untuk Anak-anak gitu Ada apa aja tuh Ada emas Kemenyan Sama mur Mur itu baut Mur baut Ya itu baru gue mau nanya Di kepala lo orang Mur itu apa Baut Mungkin pas itu kandang kambingnya copot Iya kan Ngitip mur gitu kan Nah ini gimana konsepnya kenapa Mereka bertiga Well ini anak isi kontir Lalu bawa apa lo Mur Terus bagus juga tuh Satunya lagi lebih lucu lagi Apa satu lagi Ada yang bawa kemenyan Bawa kemenyan gitu Buat apa tuh kemenyan Iya kan Ini tiga orang halu ini Kenapa Kalau bawa emas masih ngerti ya Bawa apa Bawa emas masih bisa ngerti Buat orang tuanya Gelang emas Cocok Kemenyan tuh kenapa Kemenyan dan mur Ini kalo nanti di kacamata orang-orang publik Yang mungkin bukan agama kita Jadi kesannya nih orang-orang ngapain Tiga-tiga orang ini Betul Coba bisa dijelaskan gak Dari orang Kalian berdua Oke Apa mur mungkin semur maksudnya Atau gimana Iya Ngobrol dulu atau saya Gue ngomong dulu soal tiga orang Oke Nah itu kan tiga orang Sekali lagi itu produk budaya Produk budaya Bahwa sebenernya orang-orang majus yang datang itu Bukan tiga orang loh Exactly Most likely Most likely nya kenapa Karena begini Pertama gue punya argumen bahwa orang majus Ketika dikatakan magi dalam bahasa Inggrisnya magi atau majus Itu kan most likely Dan gue juga sepakat bahwa itu adalah orang-orang yang berasal dari timur Ya Orang-orang dari timur itu kemungkinan besar memang dari Babel Dari Babylonia dan sekitarnya katakanlah begitu Dan ketika orang-orang itu mereka dalam perjalanan jauh Gak mungkin mereka cuma tiga orang doang Betul Apalagi mereka bawa emas Kita nanti ngomong soal mungkin kemenyan dan mur Alinya aja ya Alinya aja Tapi mereka bawa emas Dan perjalanan kayak begitu itu adalah perjalanan yang sangat beresiko banget Dan perjalanan yang gak kayak kita sekarang Secara histori itu sebenernya seberapa jauh kok Kalau bisa dianalogikan Jauh Lu hitung aja dari Irak Irak nih Sampai ke Yerusalem sekarang Hitung aja Jarak berapa tuh Jauh Jauh Lebih dari 25 kilo lah ya Karena grepon pasti gak bisa tuh Bener Irak ke Yerusalem Iya kan Iya Bener dong Ladiin sama Karim belum ada juga Belum aja ya Nah perjalanan kayak gitu beresiko banget Apalagi bawa emas Dan itu gak bisa kita bilang cuma tiga orang Karena perampok pasti banyak di tengah jalan Dan jika mereka adalah orang-orang yang katakanlah magi Orang-orang majus itu orang-orang saintis sebenernya Kalau kita ngomong sekarang atau orang-orang yang disebut punya Orang waktu itu kan gak tau saintis dong Gak tau saintis dong Mereka taunya tuh apa ahli sihir Mereka taunya tuh ahli perbintangan Peramal perbintangan Jadi orang-orang itu tuh punya kedudukan Kedudukan di kerajaan Jadi ketika mereka berjalanan Mereka pasti ditemenin dengan banyak pasukan Makanya ceritanya adalah ketika mereka datang ke Yerusalem Mereka kan cari rajanya lahir dimana Betul Logikanya rajanya lahir di istana Makanya mereka cari Herodes Dan waktu mereka masuk cari Herodes Firman Tuhan mengatakan Seisi Yerusalem gempar Kenapa gempar? Tiba-tiba ada satu pasukan datang dari timur Dan banyak banget bawanya Makanya mereka gempar semua Kalau tiga orang ngapain gempar? Iya gak? Jadi banyak orang datang waktu itu Dan ini adalah orang-orang majus Dan mereka membawa emas itu kan gak digambarkan Bawa segini-segini doang Kagak lah pasti Banyak banget Pasti lebih daripada itu Jadi itu yang gue klarifikasi Berarti Yesus langsung kaya dong kok? Depends Kita gak bisa ngomong bahwa Yesus langsung kaya atau engga Karena waktu itu kan setelah selesai cerita itu Yesus menyingkir ke Mesir Ya kita gak tau lagi Soalnya kalau Harry Potter kan dia ditemenin Goblin tuh Ke banknya Ini harta warisan bapak sama kamu Gitu Ah ya nipun ya Iya kan Kok bisa fleksibel begitu ya Fleksibel banget Referensinya Harry Potter Masuk Harry Potter Masuk Harry Potter Masuk Harry Potter Jadi kembali ke tadi ceritanya Three wise men ya Dibilang juga orang bijak Karena betul Kalau saya setuju juga Maksudnya bahwa memang mereka itu Respectful people lah Yang dulu di kerajaan kan Yang dianggapnya orang-orang pintar terpandang Makanya kalau pergi Travel around sejauh itu gak mungkin sendiri Tapi kita memang produk budaya sih ya Mungkin karena basisnya Hadiahnya tiga jenis Mas, kemenyan, dan mur Makanya digambalkan sekali datang Ada tiga orang juga Masih-masih megang satu Satu itu Yang kedua datangnya juga ke Palungan Katanya waktu Yesus masih bayi Kalau yang saya pelajari sih Datangnya tuh gak Yesus sedang Di Palungan itu engga adegannya Adegannya datangnya ke rumah Kalau kita baca Alkitab Which is sudah dugaannya Yesus Udah gak masih dalam bentuk bayi Tapi udah umur setahun Setahun atau dua tahun Ya perjalanannya jauh Karena bertalian dengan Alkitab Pencatat fakta sejarahnya kan Herodes waktu itu Ingin mengenyahkan Ya kan semua anak laki-laki Yang usia dua tahun kebawah Makanya Maria dan Yusuf menyingkir tuh Gitu Jadi ya gak datang di Palungan itu Datangnya disitu Nah kalau Mas kemenyan Kalau Mas ya saya gak perlu jelasin ya Saya juga pertama Sebelum mempelajarinya juga Bingung kok Yesus kok Perdukunan apa gimana Bawa kemana Bawa kemenyan apa gimana Ternyata kemenyan itu bukan kemenyan seperti yang kita artikan Di sekarang ini gitu Kemenyanya tuh wangi-wangian lah Yang mahal Murnya juga kurang lebih sama lah Wangi-wangian itu yang dipakai di Bait Allah Di Bait Allah Jadi gini Jadi wangi-wangian itu tuh kan Kalau misalnya imam datang di Bait Allah Mereka tuh kan melakukan pembakaran ukupan Ya Nah itu menurut terjemahan yang ada di TBLAI Diterjemahkan kemenyan Ya Bayangan kita kemenyanya dukun Dukun Padahal bukan Kalau mur juga sama Mur juga bukan mur baut Ya getah pohon yang menimbulkan wangian yang hari itu harganya tuh sangat mahal sekali Gitu Sangat mahal sekali Dan Apa maknanya ngapain orang-orang timur itu datang kepada Yesus Ini bertalian dengan pada akhirnya Bahwa Ada orang dari bangsa-bangsa lain Yang menggambarkan bahwa Yesus adalah Tuhan segala bangsa nantinya Makanya ada perintahnya kan relate Yang terakhir pergilah Jadikan semua bangsa Muridku Gitu Bukan bangsa milik Berarti memang bener baca Alkitab tuh gak bisa langsung ditelan mentah-mentah ya Betul ya Kalau gue boleh nambahin nih ya Silahkan Boleh Boleh deh Boleh deh Boleh kok Bisa aja nih video terakhir kita Gak ada yang tau Ya kan Mas itu kan melambangkan tentang raja Mas Kalau Kemenyan Dalam penggambaran ini menggambarkan tentang imam Imam Oke Yesus itu raja Yesus itu imam Dan menariknya adalah mur itu Kenapa mur Mur itu sebenarnya adalah Sebuah bahan yang dipakai untuk Mengawetkan jenazah Kenapa bawa mur Ini lagi ngomongin tentang Yesus yang adalah raja dan imam yang nanti akan mati Dan Mempersembahkan dirinya Jadi mereka udah tau gitu kok Atau kayak gimana sebenernya Siapa? Mereka-mereka yang bawa Ya At the end Kita akhirnya menemukan bahwa Tiga unsur itu yang dibawa itu Sementara diceritakan oleh para penulis Injil Bahwa sebenarnya Yesus datang untuk karyanya demikian Nah Pada akhirnya apakah Three Wisemen tau apa engga? Gue gak tau Masalahnya Alkitab gak kasih tau Iya Tapi penulis Injil menceritakannya demikian Gue juga percaya begitu sih Mereka Basically tidak tau bahwa nanti kisah mereka ini pun akan dicatat aja Tidak tau Mereka just liat bintang Go along seperti itu sih Dia liat bintang tuh berarti maksudnya Apa kok? Baca horoskop Bukan Gak kasih tuh arahnya Bukan bintang yang itu Bukan bintang yang itu Leo gitu Iya Kasian kalo yang bawa Mas Gemini tarik di bully Oh iya Kasian Jadi bukan ke arah sana Ya Iya Gak jalan nanya doang gue Ya iya bener-bener Tapi Sebenernya kasian tuh gue bayangin adegan membagikan hadiahnya Oke kamu akan membawa hadiah yang sangat spesial Apa? Mas Wah Kamu Menyan Menyan Ya udah gak apa-apa deh Selalu tidak pernah terpecahkan nih Hari ini gue bahas dan orang paham Tahun depan dia bisa lupa lagi Bener Dia bilang orang maju sama 3 Kata dia Spesies terakhir Iya Spesies terakhir Nah salah satu tujuan kita bikin Brave Talk ini kan begitu ya Salah satu bentuknya mengedukasi Mengedukasi tentang Poin-poin yang mungkin membuat orang tuh jadi misleading gitu Tapi kenapa pendeta-pendeta besar tetap bilang itu 3 orang Ya Karena dia tidak mau capek Gue mau mengundurkan diri Takut rupanya beliau Bukan takut Gue males kayak begini Berarti yang takut yang ini Yang ini udah kaku Dia udah takut Kebanyakan nanti dipotong Sensor Sensor Tapi maksudnya gitu kok Kenapa mainstreamnya Mereka gak ngasih penjelasan kayak lu pada Jadi gue sama Manuel tuh anggapannya besar Dengan pengetahuan yang tadi kita tanyain gitu Betul Bahkan dari kecil Harusnya kalian sebagai pendeta tuh merasa bersalah Enggak lah Gue juga besar dengan pemikiran kayak gitu Kenapa ya Karena memang gak ada yang jelasin Dan gak ada yang mau cari tahu Berarti ini tugas anda dong untuk menjelaskan cari tahu Ya Itulah kenapa kami menjelaskan Berarti anda juga turut bersalah dong Karena tidak menjelaskan dong Barusan menjelaskan Oh iya Bener-bener Dan ini konten gue udah bikin 2 tahun yang lalu Tuh Tapi tetap kita tidak teredukasi Bahkan kita berdua tidak teredukasi Tentot soalnya Iya Karena terlalu jauh udah 2 tahun Bener Tahun yang lalu mungkin belum kenal ya kan Iya Bener bener-bener Apologi Serangan bawah tanah Hmm Single aja Single ke sini ya Kamera ya Single sini aja ya Musuh dalam selibu Iya kan Semuanya ada banget tuh di kontrea tunnel tuh banyak sekali ya Hmm Jadi bukan diserang dari seberang aja Tapi dari sebelah pun juga Ada ya? Banyak-banyak Kasian emang gue kadang-kadang Satu pertanyaan lagi wal kita tutup wal Boleh Mungkin pada pertanyaan Kenapa Tuhan Yesus tuh lahir sebagai manusia Kenapa gak jadi avatar Hmm Atau jadi siapa? Sun Gokong Hmm Guan Yu Siapa yang lebih powerful mungkin Kenapa dia lahir jadi bayi di kandang domba Terus harus disamperin sama 3 orang Hmm Why Become a person Kenapa gak turun kayak Thor aja gitu Iya cedar gitu Cedar Seru amat Itu penjelasannya 40 menit loh silahkan Hahaha Salah gue nih Hahaha Gue jelasin gini Kebanyakan orang berpikir Yesus itu datang Kenapa sih jadi lemah banget Kenapa sih jadi bayi Iya Kenapa sih datang bahkan kita tahu kalau baca ceritanya Dia datang untuk menyerahkan diri dan disalib Iya Karena dunia selalu berpikir bahwa raja itu datang untuk memerintah dengan tangan besi Raja datang untuk memerintah dengan kemegahan dan luar biasa Tapi kalau kita lihat Yesus beda banget Yesus itu datang di dalam kelemah lembutan Humble and meek Kita ngertinya kenapa Gue langsung ambil gue kayak langsung fast forward aja Waktu Yesus masuk Yerusalem Ini menarik Waktu Yesus masuk Yerusalem Dia masuk Yerusalem dengan mengendarai Keledai Keledai Dimana-mana raja masuk Yerusalem Itu mengendarai Mengendarai kuda Kayak ibarat keledai itu hari itu adalah Apa namanya Kendaraan Binatang yang dikendarai oleh rakyat jelata Tetapi raja kalau masuk itu raja pakai kuda Nah ibaratnya itu kalau orang masuk kayak misalnya Abis perang dan sebagainya Raja itu kan dia masuk dengan segala kemegahan Ini Yesus masuk dan orang bilang Hosana diberkati dia datang dalam nama Allah dan sebagainya Dia pakai keledai Itu kayak ibarat hari ini Lu kalau misalnya datang ke pesta Semua orang kan pengen menunjukkan kemegahan Orang datang pakai mobil mewah Pakai Lexus Pakai BM dan sebagainya Kalau menaik motor pakai Harley dong Itu siapa tadi itu? Iya gak sih? Tapi Yesus datang pakai motor galon Bayangin gak? Viar kok Motor galon Yang tiga roda itu ya Pakai motor galon Iya Bisa bayangin gak? Maksudnya lu raja yang kayak gimana Tapi justru itu mesej yang dia ingin tunjukin Rajamu datang dengan segala kerendahan hati Karena dia ingin melawan segala pemikiran manusia yang berpikir bahwa Kalau gue menang Kalau gue kuat Kalau gue menang itu berarti gue harus menindas orang Gue harus kuat Gue harus seperti raja Tapi dia datang dengan segala kerendahan hati Dia datang untuk menyerahkan dirinya Jadi orang bilang bahwa spiritualitas Yesus itu benar-benar kebolak balik Dengan spiritualitasnya dunia Dunia pengen supaya makin menanjak dan makin tinggi Tapi Yesus datang makin menurun Bahkan dia mati di kayu salib Kalau gue bilang itu yang Ibrani katakan Bahwa apa? Dia adalah seorang Mesias Dia adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia Yang merasakan segala kelemahan-kelemahan yang kita alamin Kenapa dia mesti jadi manusia? Supaya dia mau tunjukin sama kita Bahwa kita bukan manusia-manusia yang berjuang sendiri Kita bukan manusia-manusia yang berada dalam pergumul Kemudian bilang Tuhan mah enak Tuhan mah duduk di sorga sana Tuhan mah ini Tuhan suruh kita taat kita yang struggle Sorry to say Yesus juga alamin Dia menjadi manusia dan dia alamin apa yang kita alamin Sehingga segala pencobaan-pencobaan yang kita alamin Tuhan ini tidak Yesus pernah menjadi manusia Dan dia berhadapan dengan pilihan-pilihan yang susah Yang sulit Pencobaan apa yang kita bilang hari ini gila ini pencobaan berat banget Enggak dia pernah alamin Bahkan dia sampai pada titik dimana di Getsemani dia bilang Kalau boleh Kalau boleh cawan ini lalu Tapi bukan kendaku tapi kendaku Kita baca kan plain banget kan Tapi kalau kita ngerti perkataan Yesus itu Buat dia itu pertanyaannya Pernyataan Atau perkataan yang gak sembarangan Kayak Dia seakan-akan bilang Gini loh Dia punya pilihan gak untuk gak ambil itu? Punya loh Bahkan dengan segala kuasanya dia gak usah ke kayu sali Bisa aja Bahkan kan orang-orang mencemoh dia Waktu itu Lu kalau Mesias Lu kalau Tuhan Lu buktikan dong Lu turun dari salib Dia bisa turun dari salib Dia bisa turunin semua malaikat Untuk matiin semua prajurit Roma Bisa Tapi dengan segala kerendahan hati Di kayu salib itu dia mengatakan Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat Ini adalah Ini adalah kalau gue bilang ya Kalau lu bener-bener ngerti ini Ini Kayak seakan-akan menampar bolak-balik Atau mempermalukan kita manusia Yang selalu berpikir Mati di kayu salib Therefore Itu adalah Kalau kita bilang Gila pencobaan itu berat buat gue Enggak Yesus sudah lewatin Yesus bisa You pun bisa Finis Panjang ya Semangat 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 Ini adalah jawaban kalau misalkan ditanya Anda ditanya Kok Tuhannya cuma disalib pakai color doang Kan sering begitu Gue sering banget tuh Dari zaman kecil Kenapa gak pakai sweater gitu kan Aduh Karena belum ada mini clothes Itu adalah jawabannya Silahkan di save aja Dipotong bagian itu Kasih dengar Kau antri ada mau nama sesuatu sebelum kita tutup I think itu jawabannya cukup bagus ya Tinggal pantun berarti Ditutup dengan pantun Ya tinggal memang dia harus menjadi manusia Ya seperti yang beru Andri bilang Agar dia memang bener-bener kita bisa Dia bisa merasakan Bukan cuma Tuhan yang jauh di atas Tapi Tuhan yang dekat dengan kita juga Dan kenapa dia harus mati di kayu salib Untuk menenggenapi segala nubuatan-nubuatan yang ada tentang dia Tentang hadirnya seorang juru selamat Dan memang harus ada korban darah lah Untuk menebus semua dosa manusia gitu Kadang-kadang orang kan suka ngomong ya Gampang aja dosa dia tinggal begini Udah beres lah urusannya Kalau memang dia tinggal begini beres urusan dosa Berarti satu buat saya dosa remeh Dosa tuh bukan masalah remeh Yang cuma sekedar Cancel Aku gak usah disalib guys Selamat Gitu ya Enggak lah dosa bukan masalah remeh Itu dosa serius gitu Sampai membutuhkan Penebusan ya saya bilang ya Harus ditembus gitu Sebenernya kalau begini bakal panjang Nanti mungkin kita akan bahas Bible Talk aja Lebih jauh tentang inkarnasi Yesus menjadi manusia Jadi kita klik back dulu disini Ada Bible Talk ya Ya iya dong tahun depan kan kita mau mulai sesuatu Bible Talk ya Pastinya lu gak ikut kan Ikut Gue udah 6 kali Bible Talk Padahal belum dimulai ya Padahal belum dimulai Start earlier Oh gitu Tentang dia ya Agak private ya Private gue mau aku ambil itu nggak Oh iya bener-bener Taut Youtube tapi gue Sama aja Tapi itu dia obrolan kita soal Christmas Harusnya kalian makhluk-makhluk sesat Betul Mengerti soal Christmas Karena kita ngerti banget ya Iya Terserahkan kita Karena sebenernya sebelum podcast ini kita lebih tau dari mereka Ayo 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 Tapi hari ini semoga podcast yang dari tadi kita sampaikan Memberikan value lah Terkait dengan Christmas Yang lo bingung-bingung Kalau misalnya gue sama Manuel bercanda-bercanda Sebenernya kita tuh orangnya rahani banget Cuma kita pengen di perspektif lu pada aja Padahal kita tuh sehari-harinya adalah Suka baca kita Biblical banget Jadi Sampai jumpa semuanya Semua kita semua masuk surga ya Kenapa kesana sih Itu tujuan ikut agama tuh masuk surga Oh iya betul Betul Semua kita masuk surga Naik teronton tapi ke bentok Hei penonton terima kasih nonton Draftalk Cakeup Beda anak-anak ini Dari tadi gue bikin itu Ya Aku selamat menikmati